Ada tujuh keterampilan Baskrep yang harus sahabat alam ketahui Istilah Baskrep Masih belum terlalu dikenal Oleh masyarakat luas Namun belakangan ini Para penggiat mulai Menunjukkan eksistensinya Di media sosial Lewat grup-grup facebook Dan instagram Sekilas Baskrep tampak seperti survival Tapi ternyata berbeda Lalu Sebenarnya apa Perpilaan antara survival Dan Baskrep itu sendiri Sobat Alam Kembali lagi bersama saya Ryo Gusman Di GF Channel Sobat Alam di video materi kali ini Saya akan memberikan Ada tujuh keterampilan Kegiatan Baskrep Yang harus sahabat alam ketahui Istilah Baskrep Belum terlalu dikenal Oleh masyarakat luas Namun belakangan ini Para penggiatnya Mulai menunjukkan eksistensinya Di media sosial Lewat facebook Instagram Bahkan di youtube Banyak sosial Sambat Alam kita Membuat video Atau blog Solo camping Baskrep Sekilas Baskrep Tampak seperti survival Tapi ternyata berbeda Lalu sebenarnya apa Perbedaan antara survival Dan Baskrep itu sendiri Survival Adalah insiden Terjadi dalam keadaan darurat Situasi Yang tidak Kita rencanakan Survival adalah usaha Untuk bertahan hidup Atau menyelamatkan diri sendiri Maupun orang lain Dari kondisi tak terduga Misalnya tersesat di hutan Rencan alam Kapal karam Pesawat yang jatuh Di lokasi tak dikenal Dan Insiden-siden lain Yang tidak kita duga Sementara itu Baskrep Lebih mengarah pada Natural crafting Atau kegiatan yang memang direncanakan Atau Membuat Sesuatu Kegiatan Di alam Jadi Baskrep Bisa Sebagai Kegiatan yang Memerlukan keahlian hidup Di alam bebas Atau Keterampilan yang Haruskan Seseorang memahami Dan Memanfaatkan Sumber daya alam Juga metode alami Untuk Mempertahankan hidup sendiri Dan Orang lain Termasuk Dalamnya Kemampuan dasar Dari Ilmu-ilmu Survival Yang harus Diterapkan Sekali lagi Saya ulas Survival adalah Insiden Yang tidak Terduga Yang tidak Kita inginkan Sedangkan Baskrep Sebuah kegiatan Yang direncanakan Yang dibuat Dengan Menggunakan Metode-metode Dari ilmu Survival Supaya Kegiatan Baskrepting Bisa lebih seru Sahabat alam Membekali diri Dengan Tujuh Keterampilan Baskrep Berikut ini Yang Pertama Adalah Keterampilan Menggunakan Pisau Pisau adalah Alat utama Dan yang paling penting Dalam Baskrepting Soalnya banyak sekali Pekerjaan yang memerlukan Bantuan Pisau Tanpa pisau Sahabat alam akan Merasa seperti macan Tanpa cakar Dan taring Pilihlah Pisau yang Purteng Bilah pisau Menyatu atau satu batang Utuh dari ujung Sampai gagang Dan tebal Sesuaikan bahan pisau Dengan iklim di negara Sahabat alam Negara tropis Atau subtropis Bahan pisau yang baik Dan dianjurkan adalah Bajah Dengan kadar karbon tinggi Antara 0,4 Sampai 1% Sehingga Tahan Tumpul Namun kekurangannya Bajah jenis itu Cenderung mudah berkarat Sehingga Perlu perlawatan Extra Contoh bajah yang baik Adalah 1095 Atau SK 5 Sementara itu Untuk daerah beriklim Tropis Yang lembab Seperti Indonesia Stanley Steel Atau Bajah Putih Lebih cocok Karena lebih Tahan karat Namun kekurangannya Bahan ini cepat Tumpul Contoh Bahan Stanley Steel Antarain 440C Atau Atau 8CR Cara Cara membuat Api Kenapa Karena Api penting Sekali Artinya Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia Walaupun Api Bisa juga Menjadi Bencana Tapi dalam Kegiatan Bus Kreb Teknik membuat Api Sangat penting Misalnya Untuk Memasak Atau Menangkah serangan Hewan buas Yang bisa Membahkan nyawa Sahabat Alam Berikut Keterampilan Yang harus Sahabat Alam Kuasai Cara Membuat Tari Temali Atau Membuat Tari Simpul Kemampuan Membuat Tari Simpul Atau Kemampuan Membuat Simpul Akan Sangat Sahabat Alam Perlukan Saat Sahabat Alam Hendak Membuat Memakan Hewan Atau Membuat Trap Bipak Atau Senjata Seperti Tombak Dan Panah Atau Membuat Simpul Jadi Salah Satu Yang Harus Sahabat Alam Pelajari Antara Lain Clough Hit Knot Timber Hit Knot Pissermen Knot Half Hit Knot Quiz Release Knot Dan Prusik Knot Selain Simpul Itu Sebenarnya Masih Banyak Lagi Jenis Dan Varian Simpul Yang Bisa Sahabat Alam Gunakan Atau Sahabat Alam Harus Pelajari Berikutnya Adalah Berburu Dan Membuat Perangkap Di Awal Awal Sebaiknya Nanti Sahabat Alam Bisa Coba Mencari Makanan Dengan Berburu Dan Membuat Perangkap Atau Membuat Trap Untuk Berburu Sahabat Alam Bisa Menggunakan Panah Rombak Pisau Dan Lain Sebagainya Sementara Itu Untuk Membuat Perangkap Sahabat Alam Mesti Mengetahui Target Buruan Terlebih Dahulu Dan Sahabat Alam Harus Membuat Trap Atau Perangkap Dan Ikan Membuat Trap Atau Jerat Kaki Untuk Hewan Di Darat Dan Lain Sebagainya Jadi Berburu Dan Membuat Perangkap Ini Sahabat Alam Halus Banyak Belajar Membuat Trap Atau Perangkap Contoh Dari Segi Memancing Atau Menangkap Ikan Saja Kalau Sahabat Alam Menggunakan Seperti Alat Pancing Sahabat Alam Harus Maksimalkan Dari Kegiatan Mancing Ini Dari Menangkap Ikan Sahabat Alam Juga Memanfaatkan Kotoran Ikan Itu Sendiri Untuk Menjadi Umpan Kembali Dan Teknik Cara Berburu Dan Membuat Perangkap Lainnya Ini Benar-benar Harus Sahabat Alam Puasai Jadi Kalau Sahabat Alam Berburu Atau Memancing Ikan Menggunakan Kartrol Sementara Sahabat Alam Melakukan Kegiatan Baskrep Apalagi Membuat Plop Solo Camping Baskrep Akan Terasa Kurang Natural Kalau Sahabat Alam Menggunakan Kartrol Mungkin Lebih Baik Sahabat Alam Menggunakan Sebatang Bambu Kecil Atau Kayu Ditambah Penang Atau Tali Dengan Menggunakan Mata Pancing Dan Umpannya Adalah Tentu Adalah Dari Yang Lebih Alami Misalnya Dari Kotoran Hewan Berikutnya Adalah Teknik Membuat Bipak Atau Seter Bipak Atau Seter Adalah Tempat Berlindung Tempat Berlindung Atau Seter Ini Atau Bipak Ini Sangat Penting Aktinya Dalam Aktivitas Baskreping Sebab Pakaian Semata Tidak Bisa Melindungi Sahabat Alam Dari Cuaca Ada Tiga Jenis Seter Yakni Seter Buatan Seter Semialami Dan Seter Alam Seter Buatan Adalah Tempat Berlindung Yang Terbuat Dari Bahan-Bahan Buatan Misalnya Playset Ponco Atau Plastik Seter 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 Semialam Adalah Tempat Berlindung Menggunakan Bahan-Bahan Yang Tersedia Di Alam Ditambah Dengan Beberapa Improvisasi Sesuai Dengan Bahan Dan Kondisi Medan Atau Sumber Daya Alam Yang Ada Di Lokasi Seter Alam Melakukan Kegiatan Plaskreping Contohnya Seter Pohon Membuat Seter Di Atas Pohon Atau Di Pohon Besar Yang Berlubang Seter Tanaman Dan Seter Batu Sedangkan Seter Alam Adalah Tempat Berlindung Yang Telah Tersedia Di Alam Misalnya Gua Atau Jajak Tebing Tersedia Terima Berikutnya Yang Sobat Alam Belajari Dan Kuasai Adalah Membaca Jejak Di Alam Bebas Terkadang Sobat Alam Akan Menemukan Jejak Di Alam Bebas Terkadang Sobat Alam Akan Menemukan Jejak Baik Jejak Alami Maupun Jejak Buatan Jejak Alami Adalah Jejak Kaki Manusia Misalnya Dan Jejak Binatang Sedangkan Jejak Buatan Adalah Petunjuk Jalur Pendakian Seperti Misalnya Tanda Jalur Evakuasi Jalur Mata Air Dan Sebagainya Ketembilan Baskep Yang Satu Ini Perlu Sobat Alam Asah Supaya Sobat Alam Bisa Tahu Di Habitat Hewan Apa Sobat Alam Berada Jika Menemukan Jejak Kaki Harimau Berarti Sobat Alam Sedang Berada Di Habitat Adanya Harimau Di Sekitar Sobat Alam Berada Kemampuan Membaca Jejak Juga Sangat Dibutuhkan Agar Sobat Alam Bisa Menentukan Lokasi Dan Jenis Perangkap Yang Sesuai Harus Sobat Alam Buat Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Terakhir Dari Ketujuh Keterampilan Yang Harus Sobat Alam Kuasai Harus Sobat Alam Belajar Agar Sobat Alam Bisa Betul Betul Nyaman Berkegiatan Di Alam Bebas Dengan Gaya Petualangan Bus Yaitu Cara Mendapatkan Air Di video Sebelumnya Saya Sudah Membuat Video Skill Skill Ilmu Keterampilan Bus Yang Harus Sobat Alam Belajari Dan Kuasai Silahkan Ditonton Jadi Selain Ketujuh Di Atas Yang Barusan Saya Uraikan Tadi Ada Satu Lagi Keterampilan Bus Ketujuh Yang Perlu Sobat Alam Kuasai Dan Ini Sangat Penting Sebagai Makhluk Hidup Yakni Seni Atau Cara Atau Ilmu Cara Mendapatkan Air Sepertinya Sobat Alam Saya Juga Tidak Perlu Panjang Lebar Menjelaskan Soal Betapa Pentingnya Air Bagi Manusia Semua Bagi Makhluk Hidup Yang Jelas Air Sangat Penting Artinya Bagi Seseorang Dua Sepertiga Jaringan Tubuh Manusia Terdiri Dari Air Untungnya Ada Banyak Cara Untuk Mendapatkan Air Misalnya Lewat Kondensasi Pilgrasi Pengumpulan Air Hujan Menggunakan Playset Atau Ponco Dan Air Embun Dan Lain Sebagainya Kembali Saya Ingatkan Sampai Alam Bisa Tonton Video Sebelumnya Atau Video-video Lain Di Gap Channel Ini Cara Mendapatkan Air Dari Mulai Tumbuh-tumbuhan Atau Dari Cara Menggunakan Kondensasi Seperti Menggunakan Playset Ponco Untuk Menampung Air Hujan Atau Kabut Basah Atau Embun Silahkan Sampai Alam Matlinya Sudah Banyak Ada Di Gap Channel Ini Dan Silahkan Sampai Alam Pelajari Dan Silahkan Sampai Alam Tonton Jangan Banyak Sampai Alam Tertarik Untuk Belajar Bascript Dan Dari Tujuh Keterampilan Tadi Memang Itu Sangat Penting Untuk Sampai Alam Penajari Kuasai Dan Terapkan Berasa Sampai Alam Berkegiatan Gaya Petualang Bascript Sekali Lagi Survival Dan Bascript Itu Bbeda Survival Adalah Insiden Yang Tidak Kita Ingin Survival Adalah Insiden Yang Terjadi Yang Tidak Direncanakan Dan Dalam Keadaan Darurat Survival Bisa Terjadi Di Hutan Di Gunung Di Laut Bahkan Bencana Alam Sedangkan Kegiatan Bascript Adalah Sebuah Kegiatan Yang Direncanakan Dibuat Bahkan Dengan Bascript Sobat Alam Bisa Lebih Purnatura Menggunakan Teknik Teknik Alami Misalnya Buat Seater Dengan Atap Daun Atau Dengan Batang-batang Bambu Atau Kayu Dengan Atap Daun Atau Dibadukan Dengan Pelatan Modern Plastik Oke Sobat Alam Semoga Bermanfaat Buat Sobat Alam Yang Baru Bergabung Di Kep Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritas Bantu Like Share Komen Tentunya Untuk Perkembangan Channel Ini Dan Jangan Lupa Bantu Subset Dan Tekan Lonceng Agar Sobat Alam Tidak Tertinggal 5 Terima kasih Berikutnya Di Kep Channel Saya Lidia Usman Bersama Kep Channel Salam Kali Terima kasih Terima kasih telah menonton!